Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ledakan bom bunuh diri di gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, dikutuk keras oleh Menparek Rav Sandiaga Salahudinuno. Apalagi pemerintah tengah berupaya keras membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membuka kembali kunjungan wisatawan mancanegara. Ledakan bom bunuh diri di depan gereja katedral Makassar, Sulawesi Selatan, dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional. Salah satunya dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang berencana akan membuka kunjungan wisatawan mancanegara. Untuk itu, Menparek Rav akan melakukan identifikasi terkait dampak atas peristiwa tersebut terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif yang tengah mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19. Pelaku para ekraf juga diajak bersama-sama memerangi terorisme dan radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Salah satu faktor penilaian dalam daya saing pariwisata, indeks travel adalah soal safety dan security. Nah tentunya kita harus minimalisir agar kejadian ini tidak berdampak turunnya indeks safety dan security. bagi Indonesia. Mengantisipasi terjadinya peristiwa serupa di destinasi wisata, Kemen Parek Rav akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Alap itu. Alap itu. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.